Bener, hancur bro, ini lihat nih, ini kalau bawa megangnya gak hati-hati nih, ini bagian sini hancur Ini hancur nih, tuh copot kan, ya gak, bener gak tuh Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, dan malam Ketemu lagi sama gue, Y1DS, di video gue kali ini Mudah-mudahan kita bisa jadi sedikit ilmu atau sedikit pencerahan buat kawan-kawan yang mungkin ingin memiliki helm ya Helm apa yang kira-kiranya cocok di koleksi atau dibeli Atau bahkan ingin punya selamanya gitu ya Mudah-mudahan dari video ini bisa ada sedikit pencerahan Karena untuk 15 menit ke depan kita akan membicarakan helm yang kira-kiranya cocok apa enggak Dipakai lama Cocok apa enggak dirawat sendiri di rumah Cocok apa enggak Dengan budget yang sekian gitu ya Karena memang sebenarnya video ini gue buat Lebih kepada rasa heran gue sama salah satu brand helm Yang memang kenapa minusnya itu terlalu cepat gitu ya Atau expire itu terlalu cepat gitu Beda kayak helm-helm yang lain ya Gue enggak mendiskreditkan helm ini Tapi lebih kepada keheranan gue aja Karena banyak helm premium lain Bahkan lokal juga pun Minusnya enggak segitu-gitu amat gitu Tapi kalau helm ini gue juga enggak ngerti ya Kayak gue nih sebagai pelaku detailing ya Pelaku pembersi helm gitu Pelaku perawat helm gitu ya Treadment-treadment helm lah ya Itu Sebenarnya mau nerima helm ini buat si malak aman Di satu sisi Si usernya mungkin ada rasa kurang percaya Kalau dia memberikan treatment gratisnya Atau mungkin bayar ya disana ya Kepada authorized dealer atau memang dealer atau apa gitu ya Sehingga dia mempercayakan kesini Karena memang ketika helm ini terjadi minus Seperti busanya hancur gitu ya Dia pasti akan menjadi seperti kayak debu Atau seperti pasir di atas Yang itu enggak bisa dihilangkan secara manual Atau seperti cuci Biasanya itu memang susah Jadi mau enggak mau dia membersihkannya Memang kita harus dibongkar seperti ini ya Semua ya Ini seperti yang ada di belakang gue Ini lagi detailing Cuma Itu dia gitu Setelah semuanya dibersihkan Setelah semuanya ini Sudah kita check and recheck ya Sebelum Dikerjakan Alias waktu didatangkan kesini Biasanya kita ada Checking dulu ya Sama ini helm Helm ini minusnya dimana Apa aja obstaclenya Apa aja request dari kerusakannya Jadi Helm ini sebenarnya kita sudah paham gitu ya Cuma Memang ada satu Bisa dibilang ini jebakan Batman ya Entah buat kawan-kawan pemilik Atau kawan-kawan pelaku detailing Seperti gue juga Ketika helm ini terkena Air Khususnya Ketika memang kita melakukan cuci gitu ya Ada beberapa bagian yang Akan merapuh Bukan hanya busa Tapi bagian-bagian karet depannya Ini Aduh Ini bener-bener Satu jebakan buat kita ya Kayak gue waktu terima helm ini Keluhannya hanya ada di Bagian inernya Inernya itu hancur Padahal helm ini Baru bro Helm ini Bisa dibilang Umurnya belum ada setahun loh Belum ada setahun helm ini Gue juga gak ngerti ya Ini helm Kenapa begitu cepat Menemui Ajalnya Buat Si Pemilik pabrik Mungkin Ya Itu adalah Indikator Atau Atau Cara untuk Memperingatkan Si penggunanya Bahwa helm ini sebenarnya Udah gak layak loh Lu pake gitu Lu beli lagi lah Baru Atau lu ganti lah helm ini yang baru Tapi helm ini kan Bentuknya masih bagus ya Belum ada retak Belum ada pecah Belum ada Ah Reket juga belum ada helm ini Masih murus Masih baru gitu Cuman keluhannya Ketika dia lagi riding Ada debu masuk Padahal kacanya ditutup Oh ya kita udah tebak dong Coba dilihat Busa kronpetnya hancur gak Dilihat dong Oh iya hancur Ya itu Itu adalah debu Yang dihasilkan Dari pecahan Busa kronpetnya Ada solusi Ada Kita repair Busanya Oke Gue tanya lagi dong Ada minus apa lagi Gak ada minus apa-apa Cuman itu aja Oke Helmnya dikirim ke kita Bentuknya masih mulus Bentuknya masih bagus Kita lihat karet-karetnya Belum ada yang crack Cuman kita udah Udah khawatir nih Om Kalau seandainya helm ini Ternyata pas Kena air Langsung crack Itu seperti apa nanti Kita harus ada kesepakatan Deal dulu di depan Apakah beban itu akan dibebankan Ke kita Atau memang Biasa-biasanya Membodo amat Wah memang Karir depannya hancur Ini karir depannya Kalau kena air Biasanya hancur Karena ada Udah ada indikasi Dari Busa kronpepsi Sudah hancur Waduh Gimana ya mas ya Ya kalau mau dipasang lagi sih Sebenernya bisa Cuman nanti ada bekas lem-leman Kurang bagus Oh gitu ya Iya Yaudah dicoba dulu Oke Dicoba Benar Hancur bro Ini lihat Ini kalau bau Megangnya gak hati-hati nih Ini bagian sini Hancur Ini hancur nih Tuh Copot kan Ya gak Bener gak tuh Ini tuh Ini padahal Bukan hancur Karena crash Atau karena apa ini Ini hancur karena Karena kemakan umur Jadi Padahal Elm ini tuh Aduh Ini elm Dia beli Aduh Mana ada logo SNI nya Aduh Ampun Ampun Ini elm Gue juga keder Ampun di elm ini Minusnya Kok ya begini Ya gitu ya Gak mau ada perbaikan gitu Dari Dari pabrikannya Nah ini bagian depannya nih Ini bagian depannya nih Ini bagian sini nih Ini bagian sini nih Tuh Crack 2 Seperti ini Ini adalah Satu peringatan penting Buat kawan-kawan Bila mana Bila mana Mau mencuci Atau men-treatment Elm ini ya Jadi Jangan main asal Sembarang Bongkar Ini gak Dibongkar aja Patah Apalagi main Bongkar kita Iya gak Kekuatannya udah Sama sekali Nah susah lah Ini elm lah Mau kita bilang Elm bagus sih Bagus sih Elm enak Ya enak sih Cuman ya Ya begini gitu Dan dia gak Jual spare part Spare part ini Ini gak jual Spare part ini Apalagi nih Yang di atas Tadi yang patah Yang tadi kita Videoin Jadi kalau udah Kayak begini nih Biasanya nanti Yang punya juga Bingung Mau klaim kemana Mau ganti Kayak apa Gitu Karena kalau Kita ganti Karet substitusi pun Kurang bagus Dilihatnya udah Pasti bukan original Dan yang pasti Juga akan Mengurangi Dari fungsi Entah itu Air masuk Debu masuk Angin masuk Jadinya Elm itu Brisik ya Karena ada Turbulence dari bawah Turbulence dari visor Segala macem Jadi Segala macem Ditambah Busanya pun Hancur Itu dia Jadi solusinya Gimana brother Kalau Elm kayak gini Gue juga bingung Dibilang Merknya Jelek Enggak Merknya bagus Udah terkenal Tapi ya Begini lagi Gitu Dan Kalau ada yang Bang Gue mau beli merk itu Ya mau Gue silahkan Tapi ya Lo harus pahami dulu Elm ini ada minusnya Seperti ini Memang gak Semua tipe Di beberapa tipe Seperti ini Baik helm yang Untuk harian Helm untuk Racingnya juga Masih pecah Di depan itu Beberapa helm Banyak banget Sama seperti itu Terutama yang dipakai Para patwal Yang N41 Yang N44 N703 GTA Itu ada Hancur Semua busanya Gue juga Bingung nih Mungkin gak sih Dari video ini Ada sedikit Improvisasi Sayangilah Konsumen Indonesia Brother Kalau busanya Awet Kalau spare partnya Awet Gue rasa helm ini Juga banyak banget Kenapa kawan-kawan ini Masih ragu Membeli merk ini Gitu ya Ya karena minusnya ini Beda sama Tipe-tipe Jaman dulu ya Jaman gue masih Dulu Senang-senang Rotres lah dulu ya Dulu masih Pake N72 N90 Wah itu Spare partnya Badak semua Brother Gak ada busanya Yang hancur Gue juga bingung Jaman dulu Kenapa yang sekarang Produknya seperti ini Apakah mungkin Ada penurunan Dari segi kualitas Atau Memang seperti apa Gue juga kurang paham ya Tapi mudah-mudahan Ya diperbaikilah Kasian customer Indonesia Mudah beli spare partnya Mahal Substitusinya Gak ada Iya gak Terus bagaimana ini Solusinya Masa Bukannya kita gak mau Ngeripair Gue mah ngeripair Mau ya Dapet duit Gue ngeripair Nih Kayak gini-gini Ini hancur Tuh busanya-busanya Hancur Kita bikinin baru lagi Iya gak Banyak banget Brother Ini hancur Bawah-bawahnya Grepes semua Kita bikinin nih Ini kita bikin lagi tuh Sudah kita repair Nih Tuh Hancur semua Ini udah kita bikin ya Jadi kita cover di dalam Aman Dia gak akan hancur lagi Cuman kan Tetep lah Kalau kita berbicara SOP Yang paling bagus itu Ganti baru ya Bukan direpair Itu paling benar Repair itu adalah solusi Ketika memang Mungkin budget untuk belinya Yang baru gak cukup Mau beli baru juga Bingung dimana Ya akhirnya apa Akhirnya direpair Nah tapi Kalau udah kayak gini Yang tadi Hancur-hancur Begini nih Solusinya apa Kita mau bikin Substitusinya Udah pasti kurang bagus Gak dibikin Jadinya minus Ya ini Ini Belum gue pasang kacanya Kalau udah gue pasang kacanya Diputat Brr Nih Jadi bagaimana Berhasil Aduh Kalau seandainya Masih ada klonnya ya Kita seneng lah ya Ada klonnya Kita bisa pasang gitu Ada substitus Ini gak ada klonnya juga Terus Jadi kalau udah kayak gini Sayang gitu Dalemannya Kita masih bisa pakai Shellnya masih bagus Gitu ya Terus Busanya juga udah diperbaiki Busanya selesai diperbaiki Helmnya udah selesai dicuci Karet-karetnya hancur Terus kita harus gimana Kita mau bikin Jelek Asli jelek Karena apa Dia ada cuttingan-cuttingannya Disini ada moldingannya ya Tuh Dia ada kayak gini-gininya nih Nah ini gak akan bisa ditiru Kecuali kalau kita punya mesin Kita bikin ya Nah tuh Pecah ini Turut Ini pecah Aduh Tuh Patah Pecah lagi Maksud Aduh Kacau dah Ngeri Ngeri-ngeri Sedap ini Jadi Ya Buat yang Mau menerima resiko Seperti ini Monggo silahkan Gue gak pernah melarang Gue gak pernah bilang Helm ini jelek Helm ini tetep enak Karena gue pengguna Setianya juga dulu ya Sekarang maka gak Karena udah tau begini Gue gak mau pakai Tapi kalau kawan-kawan mau beli Ya Monggo Kalau kawan-kawan mau rawat helm ini juga Silahkan Gue cuman Lebih Menyarankan Untuk kawan-kawan yang punya helm Sejenis Mirip-mirip Setipe Sepabrik Hati-hati dalam rawatnya Kalau memang gak bisa Bawa aja dah Ke Authorized dealernya Mudah-mudahan Authorized dealernya juga punya Solusi nih Dengan Produknya dia Yang seperti ini Karena Biar bagaimanapun Konsumen jangan dirugikan Dengan kondisi seperti ini Dalam artian dirugikan Kita mau beli juga Susah Sperpatnya Dan Kita mau beli juga Andai-andai Andai-andai Andai juga harga berapa Cuman karet doang Gitu Kalau harganya mendekati Harganya helm baru Atau second Mendingan kita beli helm second Tapi yang pasangan helm second Kayak gini lagi Gitu Ntar lu hancur-hancur lagi Dan Kalau lu mau beli Sparepat barunya juga Lu tanya juga dulu Tahun pembuatannya berapa Gitu ya Jangan sampai Yang lu beli juga New All Stock Gitu Kalau lu beli New All Stock Terus lu pas segel Lu pasang hancur Ya Itu udah bukan Udah bukan tanggung jawab toko Tanggung jawab lu juga Gitu Jadi ya Ya seperti ini Mudah-mudahan Kedepannya ada solusi Buat helm-helm seperti ini Yang karet-karetnya ya Kalau bisa Jangan kayak model-modelan Plastik-plastik gini lah Karet-karet biasa aja Kayak aray Gitu ya Kayak helm-helm Jepangan Sui Gitu Kuat-kuat itu Yang begitu Kalau Aduh Aduh Pusing dah Mumet Brother Kalau udah kerjain begini Maduk Mumet Ini apa yang harus dikerjakan ini Sedangkan orangnya Mau helm ini rapi Tapi Dapet Lu mau substitusi Baga apa Kalau udah kayak begini Tuh Tuh udah pernah getas Ini ketekan aja sedikit Sama lap ya Krak Aduh Udah Ya Jan Nah ini gue juga lagi bingung Untuk Untuk Apa Berdiskusi sama Ownernya Helmnya mau Mau bagaimana gitu Karena dari gue sendiri Gue gak punya substitusi Untuk karet seperti ini Mudah-mudahan Kawan-kawan ada yang punya Helm sejenis Di mana mendapatkan Kerusakan seperti ini Dibicarakan dulu Baik-baik Kalau mau ngerawat juga Mungkin bisa dibawa Kota rice dealernya Anda yang mau dibawa Ketempat seperti Kayak gue gini Juga harus dibicarakan dulu Sebelumnya Supaya nanti ada minus Di belakang Gak terjadi miskomunikasi Atau tidak terjadi keributan Jadi gitu aja Dari gue Kalau bisa Kita cari Helm-helm Yang lebih sehat See you guys Ciao